emailnya kemarin gak diisikan mas saya kan ya sekarang diisi dulu emailnya kebawah-kebawah terusan yang samping ini kiri ini kebawahin jadi ada edit di profil pengguna nih kan ada pengaturan ada yang profil pengguna nih lengkapi aja itu itu memang waktu daftarin kan gak selalu lengkapi semuanya itu kan ada nama ibu Bandung yang ini nih yang alamat lengkap aja ada tabang media sosial email ya si emailnya media sosial ya bisa nyusul nanti bisa disi sendiri yang email terutama untuk mengaktifin yang virtual akunnya nanti saya kasih tahu fungsi dari virtual akun itu di fungsinya buat apa itu virtual akun kan ada dua bank tuh kita pengisara sama bank Retensaria karena menurut Dewan dari itu yang mendekati lah satu ini bisa memang gak punya kan kalau belum punya pinjem kalau email bisa dipakai jumlah ID nggak Pak email sih bisa kayaknya yang nomor HP setelah saya nggak bisa sama apa tuh nomor KTP itu nggak bisa langsung kerekam dia tapi saya nggak tahu email bisa apa enggak tapi setelah saya sih email juga mungkin nggak bisa ya kalau dijadiin double nomor HP jelas nggak bisa oke gitu ya udah ya udah udah bisa ada disimpan udah udah terperifikasi belum udah 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 langsung dicanteng terdekasi Oh ya terima kalau udah kayak gini baru bisa diaktifkan karena berarti berarti sistemnya desain dan respon kalau belum berarti sistemnya belum tapi kalau udah berarti sistemnya lebih canggih lagi saya dulu nunggu kalau masalah jadi dia baru apa apa namanya tapi kalau udah berarti memang udah kebuka nggak buka udah bisa coba balik ke telekone ya udah tinggal aktifkan dokter telekone ya ini saya coba pakai yang aginya Hai oke di yang lain juga ya pakai belum aktif untuk mau beri contoh naktifkan telekone Oh ini Hai ini saya mau banyak punya saudara-saudara mereka belum ngerti hai 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 udah bisa belum naktifinya nah udah tadi udah di verifikasi terus kalau sudah ini teleponnya itu diaktifkan aja diklik kalau selain ini nggak bisa jadi untuk ngisi saldo ini tinggal diaktifkan ya jadi ini tinggal diklik Bang ini Bang ini gitu ya nanti kemudian request FA ya salah satunya nanti keluar nomor virtual akun nomor virtual akun itulah untuk ngisi saldo ke bank ke banknya bangdua ini jadi yang berkerjasama untuk transfer di any cash dua bank ini nah terutama untuk ngisi saldo atau membayar belanja ketika kita dapatnya itu misalnya belanja di HNI kan dapat ada itu tuh nomor virtual belanja tuh nomor virtual voice belanja tuh virtual akun namanya kan bukan virtual apa ya namanya saya udah sering soalnya kalau ini belanja ya udah saya bayar ke bank syariah tapi kalau teman-teman mau praktis ya udah isi aja ini case nya sekali misi kan ke bank itu salah satu itu kenapa dua bank ini karena dua bank ini yang lolos dari verifikasi dan syariah kita yang lain nggak lolos secara sistem syariah dua ini memang secara sistem syariahnya mendekati lah Hai yang lainnya bsm itu masih ada catatan jadi dihidari kalau yang itu Pak yang misalnya orang yang baru datar itu kan pakai link yang tadi itu bisa pakai link itu nah terus kan dia kan isi data dan bayar Rp10.000 oke nah itu bayarnya itu transfer apa kita lihat di sini masuknya ke mana kita lihat di sini ya langsung ya oke ini sebenarnya kalau transfer berarti nanti gampang kalau udah punya saldo mau transfer ke nomor ID siapa tinggal transfer gampang gitu ya kan tinggal misi kayak gini kan saldo nya kangen 0 jadi gajor kalau saldo nya ada ya punya saya tinggal diisi uang luar terus ID nya siapa tinggal di klik transfer udah pindah semua transfer yang kedua redem redem tuh kalau kita mau ngambil ya redem tuh mau ngambil jadi kita mau ngambil yaudah tinggal turis mau ngambilnya kemana gitu kan yaudah saldo nya berapa mau diambil kemana ke belahnya terus nanti terus transfernya gitu tapi kalau setahu saya redem itu 2 hari yang ketiga mutasi ya mutasi itu berarti pindah HINICASE 1 ke HINICASE yang lain sorry mutasi di laporan ya ini kayak kemarin jadi yang sering saya lakukan itu adalah transfer HINICASE untuk belanja Oke udah beres ya HINICASE ya ada transfer akunnya fungsinya buat ngisi saldo ya ya buat ngisi saldo nah tadi yang daftar ya sebenarnya gini mbak jadi ini saya nggak saya jauh nanti ya sekarang saya jelasin dulu yang ini keuangan ya ini statement bonus namanya statement bonus itu ada dua ada yang bulan ada yang tahunan ya jadi ketahuan kayak gini jadi semua penghasilan itu ketahuan dari sini namanya teman-teman sebenarnya punya hak biaya ini itu setelah daftar 10 ribu itu 11 keuntungan 11 keuntungan seperti ini ya coba di klik aja itu ada ini tinggal ditampilin nanti jadi ada otomatis muncul kamu ada apa jadi laporan yang lengkap banget kemudian ada yang tahunan ya terus transfernya setiap tanggal 10 ya kalau ditampilin kemarin Agustus ini seperti ini jadi saya karena ada banknya transfer ke bank tapi kalau banknya nggak ada ke HINICASE masuk otomatis jadi saya sebenarnya yang baru-baru itu nggak saya ajarin ke bank lah ribet karena harus foto buku bank kayak gitu udah HINICASE aja tau dia juga bisa di redem kok gitu ya diambil gitu kalau dia butuh tinggal diambil ke bonus ya kemudian ke Agenan Nah di sini nih Mbak jadi daftar itu dan itu ada tiga caranya Mbak daftar orang-orang mau daftar di HIN itu ada tiga caranya yang pertama dia daftar yang 30 ribu Mbak 30 ribu ini yang bisa daftarin SC ya DC sama AC yang Agen 5 juta ya kan kemudian yang Agen 20 juta stok barang ya yang Agen 50 juta ini bisa daftarin 30 ribu ada sendiri ini ya websitenya di luar yang kita bahas ya ini yang daftar 30 ribu nah dia dapatnya dapatnya itu ada buku dicetak jadi bedanya itu yang 30 ribu dicetak gitu aja ya ini kayak gininya dicetak loh ada dua buku kayak gini dicetak sama kartunya dicetak bedanya di situ aja ya yang 30 ribu nah kita kan yang 10 ribu bedanya nggak dicetak doang itu doang tapi fungsinya sama ya tapi yang bisa daftarin 30 ribu itu yang sudah ini statusnya ya kayak saya udah disini bisa bisa nanti kalau naik misal stok barang 50 juta bisa juga tapi kalau yang bukan ini nggak bisa daftarin 30 ribu jadi yang bisa daftarin yang di sini cuman yang 10 ribu yang 10 ribu ada dua cara gitu itu ada dua cara dan ini ini yang membuat saya kagum banget ya dengan si temi yang 10 ribu itu ada dua cara dua cara data 10 ribu pertama dia cara mandiri saya nyebutnya selalu gitu ya cara mandiri ya mandiri ya dia daftar sendiri nih misalnya mau daftar ke saya ya ya udah udah saya kirim aja nih ID ID nomor ID saya gitu kan nomor ID saya kan 4196 nah dia akan daftar disini kan masuk kemana ya klik ini kan bener nggak ya kan dia masuk sini klik di sini ke yang pertama boleh ke yang kedua boleh ya kan nanti ini kan keluar nih komnya kayak gini dia daftarnya mandiri ini dia isi sendiri ya kan dia isi sendiri gitu kan dia isi sendiri nama kt3 aplos sendiri semuanya 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 nah dia milih bayarnya mau lewat mana Hai kalau lewat dan bisa dia kena cas dia adminnya 2,5 berarti 10 ribu sama 2,5 12,5 kalau pakai permakasinya 7,11,5 kalau pakai HMI cash dia nggak bisa sendiri nih tinggal kontak ke sayanya ke sini Hai teling-teling japan nih istri saya kan kalau pakai HMI cash dia tinggal transfer ke istri saya gitu nah oke itu yang pertama ya daftar dulu nanti saya jelaskan ininya nih perubahan ini perubahan nama ini ya ini kan bisa dirubah-rubah nggak mungkin ke samping terus kan karena kita ada sistem untuk tidak ke samping terus rugi gitu 12 aja samping itu 12 nanti sisanya yang bawah walaupun baru juga tapi ini bisa dirubah-rubah nah merubahnya dari apa nah itu daftar yang pertama daftar yang kedua ada di sini juga mbak daftar yang pertama daftar kedua di sini Registrasi agen registrasi agen klik aja Registrasi agen disitu jadi buka kan tinggal kita beli saldonya yang 10.000 beli aja ke BC tinggal WA tinggal apa transfer ke dia beli RAO namanya register agon online yang 10.000 dan ini termasuk saya ngawalir di perubahan jadi saya pertama kali daftar itu dan mau aktif itu saya udah mulai ngebaca sendiri kemudian saya saya bilang baru gabung bisa daftarin orang kan bisa tapi yang 10.000 udah saya bilang udah yang 10.000 nya jadi yang lain tuh belajar akhirnya nanya ternyata bisa ya nggak usah udah ngedaftarin banyak sebenernya dulu saya pake yang ini karena belum muncul waktu itu link webriplakai ini belum muncul loh ya kan ini belum muncul tapi saya pakein dulu namanya namanya ada saldo tiga kan berarti kita daftarin tiga orang tinggal diisi ini dan tidak wajib diisi semua ya yang wajib tuh nama tempat lahir tanggal lahir nomor dan riset alamat kemudian kode post juga nggak wajib kalau di sini ya kemudian provinsi kota wajib kemudian nomor ap wajib email nggak wajib namanya tadi kan bisa kosong kan nomor rekening nggak wajib nanti dia mau ditaruh di bawah siapa diisi ID nya disitu misalnya mau taruh di bawah saya tapi kalau ke atas nggak bisa ya misalnya saya mau taruh di atasnya apa nggak bisa di bawahnya ya kayak gitu ya Itu cara daftarnya 10.000 ada dua cara daftar sendiri lewat yang link link tadi link web aplikasi sebenarnya ini kalau di teman-teman ini lebih simpel nah yang kedua daftarin kita yang daftarin disini kita yang daftarin jadi kita minta KTP nomor HP dan kalau bisa sama email tapi kalau emailnya nggak ada nggak apa-apa saya biasanya KTP ini saya juga kan yang daftarin juga karena dia mandiri itu masih bingung kan transfer segala macem kan saya aja nanti saldonya saya beli saldo kan tinggal kontak BC di sini saldo saya transfer nomor ID gitu ya Oke udah beres itu ya virtual card berarti kartu ya kartu nama ya kartu kartu kita ini bisa di download kayak gitu nah ini antara kalau saya sih antara penting-penting kalau saya pakai baik yang diprint atau punya enggak gitu saya enggak perlu tapi intinya disini ada gitu ya kemudian ebook ebook itu ya buku panduan ada katalog katalog suksesnya jadi sistem semuanya ada di sini tapi kalau yang produk-produk utama ya bukan yang ini edi orangnya ini kan 4.400 produk utama ini itu mau sedang hijab itu bisa masuk ke ini edi karena dia bukan produk utama ini gitu jadi produk utama itu herbal herbal ya fokus herbal yang lainnya misalkan rujung apa kita masih bisa masuk kemudian ini bisa di download ya biasanya kalau yang baru-baru salah satu nanyain katalog downloadin aja kirim aja belum bisa nih nah yang terpenting berikutnya adalah kalau udah jadi agen tok yang tadi yang SCDC segala macam ada juga laporan sini walaupun dia punya website sendiri juga jadi di website-nya sebenarnya ini net juga tapi ada ICS-nya ini website khusus laporan kalau udah yang minimal lima juta ini penghargaan ini apa namanya pakai ID kemudian ini saya kalau buka punya saya kemudian kita buka aja sepulitam 499 sebagian tempatnya di dari situ kelihatan gak sih kurang jelas ya kurang jelas ya Iya makanya lihatin di HP nya aja sama TV nya, atau ini temen-temen agak deket aja kesini jadi saya pakai layar yang disini, jadi saya buat buktiket layarnya biar kelihatan kan penjualannya? itu yang ID bukan sih kok? bukan, kalau yang HCS ya untuk yang udah SCDC AC itu ada tambahan HCS namanya HNI Sales Integrated System jadi kayak buat penjualan pembelian sama masalah disitu kalau ada yang beli kita nginput, kan mbak kalau ada yang belanya nggak bisa nginput sendiri kan dan ini kalau buat sendiri kalau buat sendiri pahal banget ini ya, saya dulu kalau buat sendiri itu minimal banget 3 juta ya, kan kayak aplikasi kasir kalau IPB waktu itu saya sama temen-temen itu Rp. 11 juta ya ini free, makanya kalau ngomong juta alamat, dapet beginian tuh, wah terbantu banget dia tau kebarang yang masih ada, yang masih ada POI, itu yang mau penjualan, itu dia tau ini, tapi ini tambahan, nah sekarang itu dilewarkan, laporannya ada di sini juga muncul gitu kan kalau bisa jadi ini kan laporan agen stock ini, itu semua itu jualan pembelian dalam macam petawan lah bahkan kalau saya ada mitra misalnya gimana, yaudah pakai ID-nya ya, yaudah nah yang paling menarik dari online ini kalau saya ya, ini menurut saya, ini menurut saya canggih banget begini canggihnya, misalnya ada temen mbak di, yang jauh lah, yang jauh lah, temen yang paling jauh di mana lah oh kan mungkin dapet dari Facebook lah gitu, anggaplah misalnya sekarang yang jauh itu Aceh lah misalnya ya kan jauh nih, lumayan lah, kalau ngirim di sana lumayan lah jauh, yaudah karena dia Aceh, kita ada tanya alamatnya di mana nanti dia ngirim alamatnya, pak saya alamatnya di sini, biasanya saya langsung klik kayak gini, aktif, cari yang cabang dulu karena layanannya paling bagus gitu, cabang itu paling tinggi, diantara 3 tadi itu ada di atasnya cabang namanya, ini cabang Aceh naik 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 lah aku tidak kuat kalau ada nomornya kan banyak udah banyak si Aceh karena Aceh ada eksponan untuk produk awal itu tinggi kalau kayak Papua, satu pokoknya Medan kita tinggalkan ke salah satu ini kalau Bupa saya ini ada ini 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 kalau dia jauh dia ngerekomendasiin yang lain kalau daerah situ pakai yang ini jadi nggak nggak bersaing saya depokan ketika saya ngontaknya Bekasi biar orang itu bener dimudahin dia antarnya sejam gitu ya mungkin murah banget jadi murah banget dan dia misalnya bu ini kan harganya 60 kalau dijual 80 70 kan jadi bisa untung kalau dijual 75 untung 15 ribu kan nah saya biasanya saya jual ke dia 15 ribu tapi langsung saya daftarin ini ini dia beli sesuai GM bu nanti dia ngambil sendiri bayarnya 75 kemudian 15 ribunya itu gue sayang dan 10 ribunya tolong di jadi 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 yang belinya pasti semang banget beli berikutnya dia 60 ribu beli berikutnya dia sendiri 60 ribu kan canggih banget kita edukasi pas jadi tapi dengan online kita terbantu banget karena kita nggak nawarin ini tinggal dilihat nanti pasti ada ada yang yang deket dengan alamat itu nanti kalau kita oh saya deket disitu masih satu kabupaten berapa mungkinnya satu kabupaten jadi itu masuknya kemana data agen stock pokoknya di keagenan itu kan ada paling bawah data agen stock itu nah ini kan dibawahnya ada ada ac ac yang tadi ya yang mau dari 50 juta kalau yang cabang itu mau dari 1 juta tapi ada syaratnya nggak bilang di gabang ada dc-dc kayak saya 20 juta ini stokis yang 5 juta biasanya saya ngajarannya stokis karena biasanya stokis itu satu stok bareng sudah nggak ada yang kedua bisa inputnya dia lambat kalau di pelosok-pelosok itu mungkin sinyal mungkin apa kita kadang-kadang kalau diprotes sama mitra itu susah kan komunikanya jadi karena dia juga lupa makanya biasanya untuk awal saya masih karena saya udah ngalamin ya coba semua ini ya udah ternyata layanan yang paling bagus memang karena mereka ini kan dituntut kecuali beberapa daerah kayak seminggu gue di pelosok tapi nanti kalau ini tidak ada ya misalnya ini di Aceh misalnya belum ada Kalimantan misalnya ada tinggalkan tak perusahaan perusahaan tuh punya cabang gudang dari gudang itu dikirimnya jadi sedang oh ini online nah biasanya biasanya tantangannya adalah produknya ini permintaan tinggi bahan baku kayak ada produk perempuan itu musdah ya musdah itu buat perempuan buat kanker rahim segala macem kayak gitu lah banyak yang keluar gumpalan gede-gede segini ngeri banget lah itu ternyata bahan bakunya itu langka makanya barangnya sering inden si musdah itu gitu bukan musdah itu ya ini canggih nih kalau yang online nah ini yang tidak ada di tempat lain kalau tempat lain temen-temen belanja pasti dikirimnya dari jokarta bukan hanya ongkir tapi juga waktu belum ibu-ibu yang belanja meleponin baru belanja 1 jam sempet tuh kayak gitu udah dia belanjanya gak terlalu gede kalau secara angka ya tapi sebenernya memang nih ujiannya jangan sabaran bagi saya saya biasanya gak sabar banget tuh ngelain kayak gitu kebetulan gak saya kasih ke istri baru belanja baru transfer pak kok belum nyampe belanja pak belum nyampe kan unik banget tapi ya itulah karakterisnya orang inden padahal di HNI ID pun di apa udah laporan gak ada ini barang baru dikemas kalau di HNI ID ada 8 oke AVO ya beres AVO ya karena kalau temen-temen ngerti ini ya praktik itu yang ngerti saya ajarin menjadi simple bahannya nih banyak banget tidak ada semudah ini kalau saya ya kalau saya misalnya jualan yang tanah jualan yang konveksi bahan buat sendiri harus ngedesain sendiri buat power play sendiri kita mau udah ada semua tinggal di posting aja gitu udah ini sampe nah dibawahnya kan ada web replika kan inilah fungsinya web replika itu merubah-rubah calon calon mitra nya disini merubahnya ini kan udah yang data sendiri kan nah ini penjelasannya agak penting memang agak penting yang ini yang penting banget itu dipahami dan ini menurut saya kerennya disini salah satunya kerennya disini kan jadi gini penjelasannya web replika kan tadi udah tau ya oh ini id ya kan .strip nomor kan ya kan web replika kan web replika kan web replika ya nah ini nomor id kan nah kalau diadaptat dari sini ya itu akan muncul disini akan muncul disini tapi tampilannya nggak begini saya kasih punya saya deh ini sebenarnya bisa di double kan ya masih mau lanjut abis suruh apa enggak ya abis istirahat musimnya kalau lanjut kita tentasin termasuk yang HNI ID nya biar nanti pulang nggak ganjil-ganjil pokoknya yang sekarang masih ganjil-ganjil langsung ditanyain aja biar nanti menjadi bahasan tersendiri saya memang belakangkan untuk sistem HNI nya artinya temen-temen yang angkat tinggi segala macem yang sebesar saya belakangkan karena fokus kerjain online dulu kerjain online itu ya paham ini dulu sistem online nya baru nanti cara kerjanya harapannya sih kalau dari juhur mau lanjut bisa masuk ke material LBO nya yang bisa praktek pulang pakai HP kan bisa pakai laptop bisa monitor bisa minjem HP pun bisa kalau minjem HP ya minjem HP nih mau rekaman bentar gitu ya lima rekaman lumayan kan minjem upload pakai akun kita saya dulu kayak gitu aja minjem saya mulai bisnis online itu minjem deh minjem HP minjem duit minjem komputer ini ya nah yang mau saya jelaskan itu sebenernya paling penting disini sebelum di luar ini ini ada ada saya pakai gunanya deh biar ngasih contohnya apa namanya ngasih contohnya ada ini wasmama itu wasmama oke kalau yang materi-materi ini nanti istim juga nanti ikut kalau ini kan teknis yang ini susah ini jelasin dikut kalau peneritobong kalau saya udah buat wajib ke videonya nah jadi tidak punya saya babak ya nggak apa-apa kan tumbuh tapi ya ini tapi ya ini ya oke yang ini kalau kita ini kan saya kasih contoh kelihatan seperti ini kelihatan ya kelihatan nih ya yang ini konfirmasi itu berarti dia udah ngisi kelihatan nggak udah ngisi data yang dari HINI ID ya tapi dia belum bayar 10 ribunya tapi yang datanya masuk ke kita kan artinya bisa kita follow up ada nomor apinya kan bener nggak iya dia itu udah ngisi berapa waktu kesempatan dia untuk bayar itu 2 hari ternyata dia nggak bayar loh 2 hari udah masuk ke kita ini nanti ini dalam bentuk kayak gini lamanya berapa 30 hari artinya kita bisa follow up dan kita bisa approve waktu kompirmasi nanti berubah jadi kayak gini nih kalau udah dikompirmasi kalau udah dikompirmasi udah berubah berarti udah dia terdaftar ya gitu jadi 2 hari dia diberikan kesempatan untuk bayar sendiri tapi data udah masuk ke kita 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 diberikan kesempatan 30 hari untuk follow up dia 10 ribu eh kamu udah ngisi ini ya gitu mau saya approve nih berapa 10 ribunya kan biasanya dia nggak bayar itu udah ngisi misalnya nggak bayar karena nggak ngerti misalnya nggak susah apa-apa gitu ada beberapa ini termasukkan 2 ini kalau solid susah dia ke ATMS dia juga masih mempelajari yaudah nggak mau masukin berapa nah ini kalau secara bisnis bisnis kita ada bisa ngebar link begitu banyak udah isi aja belum apa-apa free bener nggak ini kan datanya nggak apa-apa gitu kan nanti masukin beruh kita di edukasi kemarin kita malah ada sampai udah itu ya udah ke edukasi gitu ya pas mau belanja belum datar ya kan Pak Syabat itu Pak Yusuf ya kan artinya kita itu diberikan kesempatan 32 hari 2 hari buat dia nggak apa bayar sendiri saya seneng banget kayak gini kenapa orang itu promosi gila-gilaan itu itu hanya untuk sahabatnya dapat daftar ini kita punya kesempatan daftar 30 hari dan kita bisa menggunakan rekat PXL ya udah ya mungkin datang nomornya bisa 30 hari 30 hari 30 hari ilang lagi terus ada yang bisa gak terlaluan ya kan dibawa akun gitu ya nah cara merubah ini tadi ini bisa dirubah tinggal ganti nomor ID nya ini ya merubah ini kan ini M Yahya kan yang di istri saya ini kalau saya ganti punya saya ini sesuai dengan yang saya rubah di sini ini kan Bu Diona ya bener gak ini kalau saya klik data kita Bu Diona kan kita merubah merubahnya dari sini saya merubah misalnya ke siapa ya saya merubah ya saya merubah ke ini gini ini ini saya merubahnya saya mau taruh dibawah Abdurrahman misalnya kan saya merubah kan ini 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 itu ini ini ituh yang yang Nah, berdua kan?